Sekarang kita ngaji tentang hati, tentang jiwa. Kita harus selalu mengajak jiwa ini untuk berkomunikasi dan harus bisa menghibur diri sendiri dengan ilmu yang kita miliki. Kalau kita hanya menggunakan Youtube, kalau punya pulsa. Kalau tidak ada pulsa, maka kita harus bisa menghibur diri kita sendiri dengan ilmu yang kita pelajari. Salah satunya kita sekarang belajar tentang jiwa, bagaimana menghibur jiwa, bagaimana melunakkan jiwa, menenangkan jiwa, menteramkan jiwa yang sedang gelisah. Melalui diwan yang ditulis oleh Imam Al-Habshin. Al-Habshin. Beliau mengatakan, ini sangat popular sekali nasib-nasibnya. Beliau mengatakan, ya nafsu. Jadi beliau ini mengajak dialog, berbicara kepada jiwanya. Selevel beliau yang wali kutub. Itu saja menudukkan jiwanya dengan berbicara. Artinya diajak ngomong, ditaklukkan. Selevel wali kutub. Jangan dikira wali kutub itu tidak ada kerjaan, atau beliau ini sudah final, sudah finish. Tidak, beliau juga menundukkan hawa nafsunya. Beliau juga menenangkan dan mengendalikan hawa nafsunya. Bahkan dalam Al-Quran, Nabi Yusuf, Jiwaku tidak akan saya bebaskan. Karena jiwaku inna nafsa la'am maratum bisu'i illa marahim marubbi. Selevel Nabi ini. Jadi kamu siapapun, sampai kapanpun, selama belum meninggal dunia, jangan pernah aman dari godaan nafsu dan tipuannya nafsu. Dan jangan pernah merasa aman dari nafsu, dan jangan pernah mimpi bercita-cita nafsu itu istirahat. Dengan segala apa yang kamu raih berupa kenikmatan atau kebahagiaan, atau harapan yang kamu sudah peroleh. Tidak bisa. Perhatikan beliau. Mengatakan, ya nafsu. Illam tawfari la tajizai. Wahai jiwa. Jika engkau tidak mendapatkan apa yang engkau inginkan, maka jangan engkau kecewa dan putus asa. Wa ila mawa idiju di maulaki ihra'i. Bersegeralah, berlarilah kepada hidangan, kemuliaan yang Allah sediakan untuk muwahi nafsuku. Jawa saya putus asa. Segera berlari menuju hidangan, kemuliaan yang Allah sediakan. Jika keinginanmu itu tidak kunjung tiba, tidak kunjung datang, maka boleh jadi dalam keterlambatan keinginanmu, itu ada semua yang kamu inginkan. Kita ingat Nabi Yusuf itu di penjara. Beliau keluar terakhir. Dalam Al-Quran itu, ya. Yang enggak paling terakhir karena banyak orang. Disebutkan yang pertama itu apa? Keluar untuk menjadi pelayan. Yang kedua keluar dari penjara untuk dipenggal kepalanya. Digantung. Tapi Nabi Yusuf keluar paling terakhir untuk menjadi raja. Untuk apa keluar penjara kalau hanya jadi pelayan? Untuk apa keluar penjara kalau hanya untuk dipenggal atau dibunuh? Keluar jadi raja tapi terakhir. Santai, sabar dulu. Jangan terkesa-kesa. Kamu nikmati saja. Dengan apa yang Allah tahan kepadamu. Dan kamu jaga hak-haknya. Dengan apa menjaganya? Dengan rida dan pasrah kepada Allah. Sesungguhnya rida kepada takdir Allah, kepada keputusan Allah, itu sesungguhnya adalah sifat orang yang bertaubat yang jemerlang. Sifat yang istimewa. Orang-orang yang bertaubat yaitu rida kepada Allah. Jadi tenangkan dirimu dengan rida kepada Allah. Wa iza bada min natiqil wijidani ma yada'uka lil ya'si az-zamimil ash-na'i Jika suatu ketika muncul dalam dirimu perasaan-perasaan yang mendorongmu, yang mengajakmu kepada putus asa yang sangat hina, yang sangat terjelah. Maka segeralah kamu bangun. Min naumatil ghofalati liyakunir rajalagi marta'an fihi irtai. Maka sungguh segeralah engkau bangkit, bangun dari tidur kelalaianmu. Dan hendaknya harapanmu sepenuhnya itu menjadi ladangmu. Wahai nafsu. Kita boleh kehilangan apa saja, tapi jangan sampai kita kehilangan harapan baik kepada Allah. Jangan sampai kita kehilangan khusnudzan kepada Allah. Sesungguhnya kehilangan khusnudzan itu dengan kehilangan segala keadaan hidup kita. Oleh karena itu, beliau menganjulkan lagi, menayasati nafsunya. Innal'ata indaduhu mutanawwi'un. Ya khusnahadzakal'ata al-mutanawwi'i. Sesungguhnya pemberian Allah itu beraneka ragam. Dan pemberian itu mempunyai berbagai macam bentuknya. Sungguh Allah yang maha indah. Yang memberikan pemberiannya dengan berbagai macam bentuknya. Kemudian melanjutkan. Waradu ala nahril hayati wa kulluhum syaribu wa kamfirrakbi min mutadalli'i. Sesungguhnya manusia-manusia, orang-orang semuanya, datang ke lautan kehidupan. Datang ke sungai kehidupan dan semuanya meminum dengan air yang sangat membuat mereka kenyang. Maka sungguh hashal karimi. Ya rudduhum atsyah wa qadu wa radu wa asul judi min zal mamba'i. Sungguh sangat tidak mungkin, tidak akan terjadi Allah yang maha pemurah. Allah yang maha memberi, itu menolak mereka. Tidak memberikan mereka air sehingga mereka menjadi haus. Tidak mungkin itu terjadi. Sungguh mereka semua telah datang. Dan mereka telah meminum airnya. Dan sungguh asal, pusat, sumber dari kedermawanan. Itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi wahai Allah, li zhunnun jamilun. Saya punya persangka yang baik. Wafirun yang sangat luas. Saya hadiahkan, saya persembahkan kepadamu ya Allah dengan harapan yang baik. Inilah aku berjalan kepadamu. Semua orang tanpa terkecuali yang berharap kepada keagunganmu, yang berharap kepada karuniamu, pasti mereka akan dihujani oleh rahmatmu ya Allah. Maka sungguh tidak mungkin, tidak mungkin tanaman harapanku ini menjadi kering dan kersang. Suma salatu ala al-habibi muhammadi sababi al-qawi ilal maqamil arfa'i Sungguh sesungguhnya salawatku kepada al-habib yang saya cintai Muhammad SAW itu adalah sebabku yang sangat kuat. Untuk mencapai kepada maqam derajat kedudukan yang sangat tinggi. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah ikatanku, taliku, penguatku. Maka wahai nafsu, berpeganglah teguh kepada tali itu. Ya nafsu bil majlil azimil amnai. Wahai nafsuku, dengan itulah dengan Allah yang maha mulia, yang maha istimewa, yang maha luhur, kamu harus betul-betul berteguh dan berpegangan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, hidup ini selalu punya hal-hal yang tidak enak di hati kita. Hal-hal yang tidak cocok dengan nafsu kita. Maka sambutlah itu semuanya dengan diri Allah kepada Allah. Dan jangan sampai putus harapan kita. Sesungguhnya tidak ada satupun orang yang berharap kepada Allah, melainkan pasti akan mendapatkan harapannya, sesuai dengan keinginannya. Asalkan dia diri Allah kepada Allah. Dan diri itu butuh waktu. Dan diri itu akan diuji oleh Allah. Dan sesungguhnya iman yang kuat, yang akan membuktikan keribuan kita kepada Allah SWT. Dan kita bisa berpegangat ku, manakala kita menjadikan Habibullah Rasulullah Muhammad SAW sebagai kebiasaan kita, sebagai pegangan kita, sebagai kekuatan kita, sebab kita mendapatkan makam terat yang lurid di depan Allah SWT. Wallahualam, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, disitu ya. Nanti.